Banyak yang dilakukan para ertong di jagad hiburan untuk menaikkan pamor mereka, baik dengan prestasi atau malah dengan sensasi. Tapi, mau prestasi atau sensasi, ternyata bisa membuat mereka bertahan di ranah hiburan. Ya, tipsnya sih, kalau emang namanya besar karena sensasi, jangan pernah berhenti untuk buat sensasi baru, biar namanya gak tenggelam gitu aja. Kemunculannya yang pertama di dunia entertainment mungkin tidak banyak orang yang mengingat. Penyanyi yang super sesuatu ini pertama kali merilis albumnya pada tahun 2007. Saat itu Syahrini mengisi soundtrack film Chocolate Strawberry. Baru pada tahun 2008, Syahrini mengeluarkan album pertama yang bertajuk My Lovely. Pada tahun yang sama, Syahrini bermain dalam sebuah film, dan saat itu Syahrini mulai mengenal Anang Hermansyah. Anang yang saat itu namanya sedang melambung karena kegalawannya pasca bercerai dengan Chris Dayanti, mampu membuat duetnya dengan Syahrini menjadi fenomenal. Dan nama Syahrini pun mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Lepas dari Anang, nama Syahrini tidak merdup begitu saja, malah semakin terkenal. Tapi bukan karena prestasi menyanyinya, melainkan sensasi-sensasi yang tidak pernah habis dibuatnya. Dari mulai kata sesuatu, Alhamdulillah, Jambul Gorong-Gorong, Bulu Mata Antibadai, Kaftan ala Syahrini, sampai yang terbaru penampilan Syahrini adalah keberadaan Tugu Monas di atas kepalanya. Selain penampilannya, Syahrini juga sukses membuat para wanita iri, dan akhirnya malah membuat Syahrini gak disukain sama kaum Hawa ini. Kenapa enggak? Syahrini yang total dandan abis-abisan ala Victoria Beckham ini, berhasil mendapatkan ciuman dari Beckham di pipinya. Charlie Van Houten atau dulu lebih dikenal dengan nama Charlie ST-12. Dulunya adalah seorang pengamai jalanan. Bersama dengan ketiga temannya, Pepet dan Pepeng, Charlie kemudian membentuk ST-12. Nama ST-12 diambil dari nama sebuah jalan di Bandung. Merintis karir dari bawah bersama ST-12 dianggap Charlie memang tidak mudah, karena beberapa kali demonya ditolak oleh label rekaman. Pada tahun 2006, lewat album Jalan Terbaik, ST-12 pun berhasil merajai dunia tarik suara. Lagu-lagu mereka pun dapat kita dengar di mana saja. Kesuksesan ST-12 menjadi awal kesuksesan Charlie juga. Dengan kepiawayannya menciptakan lagu, banyak para airtong yang kemudian diorbitkan oleh Charlie. Salah satunya adalah duet Sinta Jojo. Sukses di band, Charlie mulai membuat manajemen yang diberi nama Pangeran Cinta. Namun sayang, kesibukan Charlie di luar ST-12 membuatnya memilih untuk keluar dari band yang membesarkan namanya. Bahkan ada statement yang mengatakan kalau Charlie seperti kacang lupa kulitnya. Kalau ditanya tentang pesta pernikahan yang paling fenomenal untuk saat ini, jawabannya bukan lagi pernikahan Anang dan Ashanti. Walau tidak disiarkan secara live, pernikahan Nazar dan Musdalifah mampu menarik perhatian banyak orang. Apalagi kalau bukan biaya pernikahannya yang mencapai 5 miliar rupiah. Dari berita rencana pernikahannya dengan janda 4 orang anak ini, nama Nazar mulai terdengar kembali. Ya, bukan karena prestasi menyanyinya, tapi karena pesta pernikahannya yang super mewah. Nazar yang merupakan pemenang dari kontes menyanyi ini, namanya tidak begitu terdengar lagi di industri musik. Bahkan namanya pun sudah mulai memudar. Beruntung, kepopuleran Nazar pun dapat tertolong saat dirinya berencana dan menggelar pesta pernikahannya dengan Musdalifah. Karena wajah dan namanya bisa kita dengar di infotainment setiap harinya. Sudah menikah dan punya pesta yang besar? Coba deh Nazar, buat album baru pasti laku. Aji mumpung lagi terkenal.